Jika melihat soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita perlu tahu apabila kita punya matriks A matriks 3x2 seperti berikut, maka ketika matriks A kita kalikan dengan satu konstanta K, hasilnya adalah matriks 3x2 yang entry-entry-nya merupakan entry-entry dari matriks A yang dikalikan dengan K. Kemudian apabila kita punya dua matriks dengan ukuran yang sama, disini sama-sama 3x2, maka ketika kita kurangkan akan menghasilkan matriks 3x2 yang memiliki entry-entry hasil pengurangan dari entry-entry kedua matriks tersebut. Oleh karena itu pertama-tama kita hitung ini dulu. Kita punya 5 dikali 2, 1, min 1, 3, 0, 8, sama dengan 5 dikali 2, 5 dikali 1, 5 dikali min 1, 5 dikali 3, 5 dikali 0, 5 dikali 8, sama dengan 10, 5, min 5, 15, 0, 40. Ini adalah untuk matriks yang di ruas kiri. Untuk yang di ruas kanan kita kurangkan dulu ini. Kita akan punya matriks 3x2, 0 dikurang min 1, 2 dikurang 2, min 3 dikurang 11, 1 dikurang 5, 0 dikurang 2, 6 dikurang min 6. Maka akan sama dengan 1, 0, min 14, min 4, min 2, 12. Kemudian matriks ini bisa kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga matriks ini kita kurangkan dengan matriks ini. Kita akan punya 3q sama dengan 1, 0, min 14, min 4, min 2, 12, dikurangkan 10, 5, min 5, 15, 0, 40. Sama dengan 1 dikurang 10, 0 dikurang 5, min 14 dikurang min 5, min 4 dikurang 15, min 2 dikurang 0, 12 dikurang 40. Sama dengan min 9, min 5, min 9, min 19, min 2, min 28. Kemudian untuk mencari q-nya kita bagi kedua ruas dengan 3. Sehingga kita punya q-nya sama dengan min 9 dibagi 3, min 3, min 5 dibagi 3, min 5 per 3, min 9 dibagi 3, min 19 per 3, min 2 dibagi 3, min 2 per 3, min 28 per 3. Maka kita dapat matriks q-nya seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.